Halo Sobat Armada Factor Angkatan Laut Rusia Sabtu 29 Oktober 2022 pagi menghalau serangan pesawat tak berawak atau drone di Teluk Sevastopol, rumah bagi Armada Laut Hitam Moskow di Crimea yang dicaplok Moskow Sebuah drone permukaan laut dan sebuah pesawat tanpa awak atau uaf berhasil dihancurkan Aksi militer Ukraina itu adalah upaya menghancurkan pangkalan Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia Informasi serangan drone permukaan laut dan uaf pertama kali dikabarkan oleh Gubernur Sevastopol Mikhail Rasvozaev di saluran telegramnya Menurut Rasvozaev, serangan militer Ukraina dilancarkan pada pukul 4.30 waktu setempat Saat drone permukaan dan uaf mencoba menerobos basis militer Rusia seluruh sistem pertahanan udara dan persenjataan kapal-kapal perang Rusia mampu menghalau serangan tersebut Lebih lanjut, ia menyebut Ini adalah serangan terbesar Angkatan Bersenjata Ukraina sepanjang operasi militer khusus militer Rusia digelar sejak 24 Februari lalu Serangan ini dipastikan bertujuan untuk menyerang fasilitas militer Armada Laut Hitam yang menjadi salah satu andalan Rusia selama lebih dari 8 bulan infansi berlangsung Untung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam serangan ini Diketahui bahwa Rusia mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 Pasukan Rusia menyerang Ukraina dari beberapa arah pada Februari tahun ini termasuk dari Crimea Jangan lupa like, share, komen follow Fanspec Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax